Jadi hari ini dengan berat hati perlu kami sampaikan bahwa untuk siswa SD yang terkonfirmasi positif bertambah lagi 1 orang dari 22 menjadi 23 untuk siswa SMP bertambah dari 5 orang hari kemarin hari ini tambah 1 lagi menjadi 6 orang untuk siswa SMP 6, untuk siswa SD 23, kemarin kan 22 dan 5, hari ini 23 dan 6 untuk guru pun tadi pagi saya menerima laporan lagi untuk guru TK positif 2 untuk guru SD tadi tambah lagi berarti menjadi 18 kemudian untuk guru SMP ada 4 yang terkonfirmasi positif nah kita belum tahu karena hari ini ada 3 sekolah yang guru-gurunya mengikuti sweb ada 2 sekolah, 2 di selatan, 1 di utara yang hari ini sweb karena guru-gurunya hari kemis dan jumat kemarin terdeteksi kontak keras dengan rekan kerjanya yang positif terkait dengan simulasi kami sudah melakukan jadi langkah 3T itu diterapkan ketika ada warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif entah itu siswa maupun guru dan juga tenaga kependidikan dilakukan tracking, tracing dan treatment dari 3 proses itu kita akan mengetahui, menduga, kira-kira terkenanya di mana siapa saja yang kontak dan apa yang harus dilakukan tentu dikerjasama dengan nakes di puskesmas terdekat nah dari proses tracking yang dilakukan hampir semua itu dapat kami yakini tidak sebagai dampak dari pelaksanaan simulasi PTM tahap 1 maupun tahap 2 semua kena karena keluarganya ada yang positif baik siswa maupun guru terima kasih